assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di kim tv official di video kali ini saya akan share ke kalian gigan terbaik untuk Redmi Note 8 Android 10 MIUI 12 karena di kolom komentar banyak banget dari teman-teman yang request untuk dibuatkan video ini maka di kesempatan kali ini saya buatkan khusus untuk teman-teman semuanya namun sebelum kita lanjutkan seperti biasa jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like share comment dan juga subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi oke teman-teman untuk selanjutnya langsung saja kita review satu persatu ya jadi disini saya sudah siapkan ada 4 gig game yang menurut saya ini cukup lancar di Redmi Note 8 MIUI 12 Android 10 oke di sini yang pertama ada tr-camera dan ini adalah tr-camera versi 7.1 ya ada pun based on gcamnya adalah gcam 72010 atau gcam pixel 4 yang tentunya untuk gcam ini sudah support untuk astrofotografi dan juga light painting Oke ini untuk astrofotografinya kemudian di bawahnya sini untuk light painting kemudian di bawahnya ada lip patcher lalu ada efek kemudian ada touch focus dan juga AWB kemudian untuk gcam ini juga sudah support full manual ya teman-teman di sini ada manual focus yang bisa kalian atur mulai dari infinity sampai kebawah ada 10 cm atau mode makro kemudian di tengah sini ada pengaturan untuk ISO ya yang bisa kalian atur sampai maksimal di 51.200 kemudian di sebelah kanan sini untuk pengaturan shutter speed ya yang bisa kalian atur mentok di 59 detik Oke selain itu gcam ini juga sudah support untuk auxline ya termasuk untuk wet angle dan juga untuk depth ya bisa digunakan semua walk oke seperti ini oke di gcam ini cukup lancar ya teman-teman mulai dari mode malam termasuk untuk light painting dan juga untuk astrofotografi bisa ya meskipun kadang-kadang untuk tombol shutternya enggak bisa ketika kalian mengalami tombol shutternya enggak bisa maka kalian pancing dulu ke potret lalu kalian masuk lagi ke netset ya itu harusnya sudah bisa nah seperti ini ini untuk mengaktifkan astrofotografi kalau seperti ini off ya kalau seperti ini on dan yang bawah ini untuk light painting nah seperti itu nanti di link deskripsi ini akan saya sertakan untuk link downloadnya ya dan juga saya arahkan ke video review di gcam ini karena untuk gcam ini sudah pernah saya review sebelumnya Oke kemudian di mode potret sini ada pengaturan untuk retouch wajah ya ada natural dan juga smooth kemudian off lalu ada HDR plus sama seperti gcam pada umumnya kemudian untuk di kamera sini sama aja ya sama seperti gcam pada umumnya kita coba untuk manual fokusnya oke bisa ya untuk manual fokus lancar untuk out selainnya juga oke teman-teman ini untuk wet angle ya wet anglenya bisa oke selanjutnya video ya untuk videonya juga lancar ya lalu ke menu lainnya panorama terusnya juga bisa ya kemudian untuk photosphere juga bisa kemudian untuk slow motion oke slow motion nya bisa timelapse juga bisa ya oke lancar semua teman-teman oke untuk gcam ini juga sudah support config ya seperti ini dan untuk settingannya disini juga cukup lengkap oke seperti ini nanti akan saya sertakan di link deskripsi ya untuk video review lengkapnya oke kemudian untuk selanjutnya kita review gcam yang kedua disini ada Razer phone ya disini ada Razer phone 2v5 yang mana ini merupakan gcam legendaris juga ya oke gcam ini support di banyak device ya teman-teman dan untuk gcam ini pengaturannya cukup simpel di pengaturan nggak banyak yang harus disetting ya silahkan kalian samakan saja seperti ini kalian centang kemudian disini ada quality HDR plus ya untuk standarnya dia pakai medium lalu ini bisa dicentang ya untuk apply quality HDR plus centang saja kemudian untuk saturasinya bisa di medium atau high ya oke di sini saya pakai medium saja kalau kalian suka yang warna konjreng warna-warni kalian bisa pilih yang high oke cukup itu saja untuk pengaturannya cukup simpel dan semua fitur di gcam ini cukup lancar teman-teman mulai dari panorama potret ya kamera kemudian video ya semuanya lancar untuk videonya dia bisa 60 fps untuk mode malam juga lancar kemudian photosphere gerak lambat juga bisa ya jadi untuk slow mo nya bisa oke nanti di link deskripsi akan saya sertakan juga videonya ya untuk video review gcam ini karena di video video sebelumnya sudah pernah saya bahas untuk Razer phone 2v5 ini Oke semua fitur lancar ya di gcam ini kemudian selanjutnya ada bulkin V16 ya yang tentunya kalian sudah familiar dengan gcam yang satu ini karena ini karena ini adalah salah satu gcam yang paling banyak dipakai di berbagai device termasuk untuk vivo Oppo bisa menggunakan gcam ini ya oke lancar semua untuk fitur-fiturnya di gcam ini bahkan untuk gcam ini adalah gcam paling banyak dipakai oke untuk pengaturannya cukup lumayan lengkap di gcam ini ya teman-teman ya teman-teman Oke untuk gcam ini dia sudah support manual focus ya Oke kalian bisa gunakan untuk mode makro di jam ini ini Oke selanjutnya ada pixel cam ya tadi saya sudah siapkan untuk pixel cam yaitu pixel cam x ya pixel cam x series mulai dari pixel cam x1 sampai x3 semuanya bisa digunakan di Redmi Note 8 MIUI 12 Android 10 disini yang saya praktekkan pixel cam x20 oke teman-teman ini adalah pixel cam x ya dan yang saya install kali ini adalah pixel cam x versi 2 dan saya sudah tes ya semua pixel cam x bisa kalian install termasuk untuk x1 x2 dan x3 ya semuanya oke di dan kalian bisa menggunakan config yang pada waktu masih di Android 9 bisa kalian gunakan ya buat kalian yang sudah pernah download gcam ini bisa kalian gunakan untuk config yang lama di sini saya coba pakai pixel cam x3 ya untuk config nya oke bisa bisa digunakan teman-teman termasuk untuk gcam ini dia sudah support untuk weight angle ya untuk weight anglenya juga bisa oke seperti ini weight anglenya wok ya oke untuk pengaturan dan lensanya ada di atas ya teman-teman ada di sini ini untuk weight angle tele dan main kamera kemudian untuk gcam ini juga sudah support untuk manual focus yang bisa kalian atur mulai dari infinity sampai mode makro ya seperti ini sejauh ini cukup lancar ya untuk pixel cam x di Redmi Note 8 semua fitur lancar mulai dari lens blur kemudian panorama dan panorama portrait ya untuk disini mode cantiknya kemudian ada di sini pixel cam x ya lalu untuk videonya dia bisa 60 fps dan sudah support untuk make external juga ya kemudian untuk mode malamnya juga lancar meskipun untuk gcam ini dia belum support untuk astrofotografi namun bisa kalian akali juga ya kalau kalian mau menggunakan mode astrofotografi bisa secara manual ya teman-teman caranya masuk ke setelan kemudian kalian atur di correction netsetnya sini ini bisa kalian atur sampai 32 detik ya ini untuk pengaturan shutter speed atau long exposure seperti itu oke nanti di deskripsi akan saya sertakan untuk link videonya ya link video review lengkap dari gcam ini oke untuk gerak lambat bisa di gcam ini ya oke seperti ini oke teman-teman saya kira cukup sekian video kali ini ya dan ini adalah part ke satu nanti di video selanjutnya akan saya usahakan untuk ada part selanjutnya ya part kedua ketiga keempat dan seterusnya oke jangan lupa like share comment subscribe akhir kata wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati